Assalamualaikum wr. wb video kali ini Tante Riki akan memberitahu cara bagaimana sih perawatan Claudie yang benar agar fungsi Claudie tetap maksimal nah buat moms-moms yang kesehariannya anak yang menggunakan Claudie ataupun Claudie Diverse dengan berbagai merek ini bisa disimak videonya sampai selesai ya, karena ini sharing pribadi Tante Riki untuk merawat Claudie-Claudie yang digunakan oleh baby Sultan setiap hari selama 24 jam perawatan Claudie ini memang cukup simple ya moms, dan idealnya harus dilakukan 1 bulan sekali agar performa dari penyerapan pipis bayi kita itu tetap maksimal ya dan agar baby kita tetap nyaman menggunakan Claudie-nya disini buat moms-moms yang memiliki Claudie ini jika Claudie-nya sudah cepat berbau pesing dan daya serapnya kurang tahan dulu ya jangan dibuang ataupun beli yang baru tetapi kita masih bisa gunakan dengan stripping Claudie-nya apa itu stripping? yaitu perawatan khusus Claudie agar performanya tetap bagus ya dan bisa menyerap secara maksimal serta gak bau atau udah gak bau ompol lagi ya moms jadi di video kali ini nih Tante Riki akan memberitahu bagaimana cara Tante Riki stripping Claudie punya baby Sultan ya karena tujuannya di stripping itu untuk menghilangkan residu yang menempel pada Claudie-nya apa itu residu? jadi residu itu adalah segala sesuatu yang tertinggal tersisa ataupun berkontaminan dalam Claudie-nya ya dengan zat-zat kimia tertentu seperti saat kita mencuci dengan deterjen ataupun kita menggunakan pewangi nah pewangi dan deterjennya itu menempel pada Claudie dan insertnya sehingga mengurangi performa penyerapan atau daya serap Claudie pada pipisnya ini langsung aja lah tanpa berlama-lama ya kita siapkan air hangat ya jadi kita bisa godok air terlebih dahulu ataupun yang sudah ada ya air di termos kita siapkan air secukupnya kebetulan Tante Riki memiliki Claudie itu ada 15 kurang lebih jadi Tante Riki stripping setengah-setengahnya dulu ya biar gak terlalu banyak juga jadi Tante Riki ambil 8 pisis disini setelah kita siapkan air hangat lalu kita siapkan soda kue dan cuka dimana soda kue dan cuka ini berperan penting untuk membantu menghilangkan residu yang menempel pada Claudie baby kita siapkan air pada baskom ember ataupun bak yang cukup ya untuk menampung Claudie yang akan kita stripping siapkan airnya itu dengan suhu hangat-hangat kuku gitu ya gak boleh terlalu panas juga kita siapkan soda kue sebenarnya tidak ada takaran pastinya ya Tante Riki ini dengan sendok hanya 2 takar sendok makan aja gak banyak atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan aja ya moms jadi gak ada takaran pasti sebetulnya selesai ditaburi soda kue kita rendam Claudie dan insert yang akan kita rendam nih usahakan rendamannya nutup semua ya airnya kita tunggu sampai 30 menit ya untuk rendaman pertama menggunakan soda kue ini selesai 30 menit kita langsung kucek ya boleh kucek tapi tetap dalam kondisi pelan-pelan aja ya nanti takutnya malah rusak insert dan Claudie kita taruh di wadah yang lain yang sudah kita siapkan terlihat banyak sekali residu ataupun sisa deterjen ya moms pada bag yang tadi kita rendam dengan soda kue ini padahal pada awal tadi kita merendam itu tidak ada deterjen yang dimasukkan ya setelah itu kita siapkan air kembali dan kita tambahkan cuka untuk step keduanya dan teriki ini menggunakan cuka 3 sendok ya dengan air yang secukupnya lalu setelah itu kita masukkan kembali Claudie yang tadi sudah kita angkat dari rendaman soda kue kita masukkan lagi Claudie dan insertnya ini ke dalam air yang sudah dicampurkan cuka tadi dan kita tunggu 15 menit ya dan jangan lupa Claudie dan insertnya ini harus tertutup oleh air yang sudah kita campur dengan cuka jika sudah 15 menit dan sudah selesai pada pendaman step kedua yang dicampurkan air dengan cuka kita langsung bilas Claudie dan insertnya ya moms disini kita bisa sedikit mengpucek ya terlihat lagi untuk residu dari deterjen sisa yang menempel pada Claudie dan insertnya ya cukup banyak sekali ternyata dan setelah itu kita bisa bilas dan lanjut peras kembali untuk step 3 pembilasan ini gak perlu menunggu lama-lama ya setelah diperas dengan rendaman cuka kita bisa langsung membilas dan memeras setelah itu kita bisa langsung drain ataupun pengering dengan mesin cuci dan setelah itu kita bisa langsung jemur usahakan jemurnya itu jangan langsung kena sinar matahari langsung ya jadi terkena angin aja ini udah kering kok sampai sore jadi proses ini memakan waktu kurang lebih tetap aja 1 jam semoga videonya bermanfaat support terus channel berikan subscribe like komen dan share wassalamualaikum bermanfaat 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 Terima kasih.